Kitab Samuel yang kedua, pasal 16 Daud dan Ziba Ketika Daud baru melewati puncak bukit, Ziba, kepala rumah tangga Mephiboset, datang menemui dia. Ziba membawa dua ekor keledai yang dimuati dengan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sekantung air anggur. Raja bertanya kepada Ziba, untuk siapakah semua ini? Ziba menjawab, keledai-keledai itu untuk binatang tunggangan keluarga raja, roti dan buah-buahan itu untuk dimakan oleh anak buah baginda, sedangkan air anggur itu untuk menyegarkan mereka yang kelelahan di padang gurun. Raja bertanya lagi, dimanakah Mephiboset, putra tuanmu itu? Ziba menjawab, ia ada di Yerusalem, sebab ia berkata, telah tiba saatnya kaum Israel menyerahkan kembali tahta ayahku kepadaku. Raja berkata kepada Ziba, jika demikian, aku memberikan seluruh harta miliknya kepadamu. Ziba menyahut, terserah pada keputusan baginda, terima kasih bahwa hamba mendapat kemurahan dari baginda. Si Mei menyumpahi Daud. Ketika Daud serta rombongannya sampai ke Bahurim, datanglah seorang dari desa itu menyumpahi mereka. Orang itu, si Mei, putra Gira, salah seorang sanak Saul. Ia melempari Raja dan para perwira Raja serta para prajurit perkasa yang mendampingi rombongan Raja itu dengan batu. Si Mei menyumpahi Daud dengan suara yang nyaring. Pergilah dari sini, hai engkau para pembunuh. Engkau orang durhaka. Tuhan telah membalas engkau atas pembunuhan yang engkau lakukan terhadap Raja Saul dan keluarganya. Tiba-Nya, engkau yang merampas takhtanya dan sekarang Tuhan menyerahkan takhta itu kepada anakmu Absalom. Akhirnya engkau akan merasakan sendiri kepahitan hasil perbuatanmu itu, hai pembunuh. Abisai putra Zeruyah berkata kepada Raja. Mengapakah anjing mati itu dibiarkan menyumpahi baginda? Izinkan hamba memenggal kepalanya. Jangan, biarkan saja, sahut Raja. Bila Tuhan telah berfirman kepadanya untuk menyumpahi aku, siapakah aku ini sehingga aku berani menolaknya? Putraku sendiri berusaha membunuh aku, sedangkan orang benyamin ini hanya menyumpah-nyumpahi aku. Biarkan saja, karena pasti Tuhanlah yang menyuruh dia berbuat demikian. Barangkali Tuhan akan melihat bahwa aku diperlakukan tidak adil, dan ia akan memberkati aku ganti segala kutub itu. Lalu Daud dengan orang-orangnya melanjutkan perjalanan mereka. Si Mei terus membuntuti mereka dari lereng yang diseberangnya, sambil melempari mereka dengan batu dan menghambur-hamburkan debu ke udara. Raja dan semua orang yang menyertainya sangat telah ketika tiba di Bahurim. Karena itu, mereka beristirahat sebentar di situ. Nasihat Husai dan Ahi Tovel Sementara itu, Absalom dengan orang banyak tiba di Yerusalem. Ahi Tovel ikut dengan dia. Ketika Husai orang Arki, sahabat Daud itu, tiba di situ. Ia segera menghadap Absalom. Hidup Raja, Hidup Raja, katanya. Absalom menyahut. Beginikah cara engkau memperlakukan Daud, sahabatmu? Apa sebabnya engkau tidak menyertai dia? Karena aku hanya melayani orang yang dipilih Tuhan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel. Jawab Husai. Lagipula, apa salahnya? Bukankah aku melayani anaknya? Sebagaimana aku telah mengabdi kepada ayah Baginda? Sekarang aku ingin mengabdi kepada Baginda. Kemudian Absalom berpaling kepada Ahi Tovel dan bertanya kepadanya. Apakah selanjutnya yang harus kulakukan? Ahi Tovel berkata kepadanya. Tidurlah dengan gundik-gundik ayah Baginda yang ditinggalkannya untuk merawat istana. Bila seluruh Israel mengetahui bahwa Baginda telah menghina ayah Baginda sehingga mustahil berdamai lagi dengan dia, pastilah semua orang yang berpihak kepada Baginda akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Baginda. Maka dipasang oranglah sebuah kemah di atas atap istana supaya semua orang dapat melihatnya. Absalom masuk ke dalam kemah itu untuk tidur dengan para gundik ayahnya di depan mata segenap bangsa Israel. Absalom melakukan segala nasihat Ahi Tovel sama seperti Daud dahulu. Karena setiap nasihat Ahi Tovel dianggap sangat bijaksana seolah-olah dari Allah sendiri.